Stimulus itu, saya hanya mengingatkan saja bahwa jangan kawan-kawan di Provelement terjebak. Nah, sekarang ini banyak sekali terjebak dalam tanda kutip pandemi ini sekarang. Oleh anggaran pandemi ini, jangan nanti... Pusat Perfilman, Haji Osmar Ismail. Inilah kronik film Cinemate. Kamera! Action! Di sebelah kiri saya, Sony Puji Sasono. Sony Puji Sasono ini selain orang ganggotan di perfilman, juga orang politik. Nah, ini bukan orang asing lagi kalau yang kanan nih. Adi, Suryati. Bukan hanya film politik dan macam-macam. Apa saja aktor itu terutama. Masa nih, seringkali di dalam perfilman, itu orang agak alergi ketika bicara politik. Ya kan? Jangan, jangan itu. Jangan... Kalau ngomong politik lah, kita ngomong perfilman. Benar nggak sih, film terpisah dari politik? Ya, gini lho. Ini yang perlu untuk diketahuin oleh masyarakat perfilman itu sendiri dan masyarakat luar. Bahwa politik itu nggak perlu alergi. Politik itu adalah bagian daripada seni kebudayaan. Karena apa? Republik ini dimerdekakan karena politik. Ya, itu politiknya. Iya. Ada nggak? Jadi, politik itu sebetulnya yang menentukan hajat hidup kita banyak. Termasuk kegiatan kebudayaan. Kalau tidak ada keputusan politik, kebudayaan itu hilang. Ya, jadi artinya bahwa setiap individu itu adalah makhluk politik. Makhluk politik, sebetulnya. Jadi, kalau menurut saya, teman-teman perfilman, kalau mau mokon, mau maju perfilman kita, kebudayaan kita, jangan alergi dengan politik. Karena majunya perfilman, majunya kebudayaan kita, kalau tidak ada keputusan politik, tidak ada goodwill politik, ya, akan majun. Mungkin yang dimaksudnya, Pak Soni, politik praktis barangkali. Jadi, bagaimana orang film itu tidak usah ikut Gulkarn, ikut BDIB, ikut PKS, atau ikut apa-apa. Barangkali maksudnya itu. Padahal yang dimaksud Pak Soni, tadi kan bagaimana politik perfilman itulah yang juga memengaruhi maju mundurnya perfilman. Ya, tapi saya pikir bukan soal bahwa politik itu harus berpartai. Tapi saya menangkap dari yang disampaikan Pak Soni itu. Bahwa setiap manusia, setiap individu itu, itu adalah bagian dari konstelasi politik. Jadi, artinya film itu adalah profesi. Yang melaksanakan aktivitas perfilman adalah individu. Nah, tadi kan disampaikan bahwa individu itu adalah, setiap individu adalah makhluk politik. Jadi, artinya... Atau mungkin karena itu, Pak Soni, sehingga banyak orang-orang film, menyalon jadi gubernur, ikut partai ini. Ada kaitannya? Mereka, masih saya, mereka terjun ke politik ingin memperjuangkan film? Ya, artinya begini. Bahwa yang namanya politik itu resonansi itu kan sangat luas. Sehingga politik itu bisa merambah kemana-mana. Oleh karena itu, kayak di luar negeri aja lah, artis-artis itu, kalau dia tidak ikut berpolitik, nggak akan seperti sekarang ini. Lihat aja, Korea menggunakan anak-anak muda itu jadi juru bicara di PBB. Ini merupakan... Kita adalah merupakan keputusan kepolitik kebudayaan yang sangat cerdah bagi Korea Selatan. Tapi, bagi kita Indonesia, apa yang mau dihamil melalui politik kebudayaan itu? Ini yang perlu disadari oleh insan-insan pervelman, para aktivis, para masyarakat. Pervelman itu, untuk mendorong bahwa politik ini bukan hal yang takut, yang jelek, dan sebagainya. Kalau dari segi itu sebenarnya sudah, meskipun tidak merata ya. Artinya, banyak orang film, jadi yang kita di PR, masuk partik, bahkan ada yang nyalonkan presiden ya. Walaupun, paling tidak, kampanye-nya dan sebagainya. Berasa nggak sih akhirnya untuk perkembangan perfilman ketika banyak tokoh-tokoh, termasuk teman-teman kita, jadi wakil gubernur, jadi gubernur, jadi gubernur, jadi gubernur. Perasa nggak? Kalau itu, saya pikir kita pernah membahas itu. Itu kembali lagi, bahwa itu menjadi strategi atau itu menjadi arah perjuangan. Kalau cuma strategi dan setelah dia berhasil dengan strateginya, perjuangannya bisa saja lupa. Bisa saja tidak berlanjut. Kalau Pak Son ini kan orang politik. Kembali kepada individunya ya Pak? Harapannya kan tadi, supaya orang-orang film itu tidak alergi politik, terjunlah ke politik supaya bisa memperjuangkan kebudayaan atau lebih sebisik lagi perfilman. Saya ingin tanya ke Pak Son ini, apakah setelah banyak orang film terjun ke politik dan duduk sebagai pejabat berpengaruh nggak pada perfilman yang Anda rasakan? Sebenarnya, sebenarnya begini, mereka-mereka yang masuk ke ranah-ranah jabatan politik seperti Bupati, Wali Kota, bahkan Bupakno, anggota DPR, segala macam itu, kadang-kadang mereka ini kehilangan rohnya. Roh dari asal-usul dia, dari aktivitas itu sendiri, sehingga dia larut dengan kegiatan-giatan politik yang praktis yang di luar itu nalar dia semua. Oleh karena itu, makanya dia hampir dikatakan dia tidak tidak berbunyi atau tidak eksis karena bukan rohnya. Seperti yang dikatakan itu persoalan di situ. Lupa, kalau istilah dia, lupa pada akarnya. Padahal, kita berharap ketika seorang insan film jadi gubernur, jadi Bupati, dan sebagainya, dia memperjuangkan perfilman lah minimal supaya mendapat kebijakan politik. Masalahnya kan mungkin begini. Popularitas itu yang dimanfaatkan oleh mereka untuk menduduki jabatan. Setelah menduduki jabatan, ruth-nya sebagai orang film itu menjadi nomor sekian. Sehingga, kalau kita melihat bahwa mereka tidak memberikan dampak yang membahagiakan, atau dampak yang signifikan buat perfilman, buat apa kan gitu kan? Buat apa sana berjuang untuk itu? Jadi gini, kalau saya nilai, kawan-kawan, teman-teman yang dari unsur kebudayaan terjun di dalam politik berarti duduk di anggota dewan, dan di sekutip, dan sebagainya. Ini kadang-kadang mereka laku. Karena politik itu faksunya cuman satu. Nah, ini yang saya perlu dengar. Politis maksudnya cuman satu. Politik itu apa sih? Bagaimana caranya kita merebut kekuasaan? Itu faksun politiknya. Seluruh partai begitu itu. Platform dasarnya itu. Platform dasarnya itu. Itu betul-betul gesturnya seperti itu. Sehingga puncaknya politik itu adalah di pemilu. Bagaimana membuat kekuasaan ini tentu pakai taktik dan strategi. Kan gitu. Taktik strateginya ini apa? Mulai dari sajadah sampai haram jadah. Kan gitu. Karena untuk merebut kekuasaan itu. Jadi jangan lagi kita bicara masalah waduh politik pakai teori itu teorinya. Tetapi bicara kita merebut kekuasaan. Gak ada kekuasaan itu. Kita tidur gitu terus kita dibangun. Sedangkan sendiri-sendiri gitu ya. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa ya merebut kekuasaan. Nah oleh karena itu setiap momen untuk membuat kekuasaan ini pakai taktik dan strategi hampir 80% taktik dan strateginya itu ketika mau merebut itu pakai seni politik kebudayaan. Itu yang dilakukan. Tapi ketika sudah di sana karena roh ini tertinggal jadi masuk kepada gesturnya putar sendiri. Ya gak apa-apa memang strategi politik kan itu merebut kekuasaan. Tapi maksudnya bagaimana dia di kekuasaan kemudian memperjuangkan aspirasi yang dia usung. Karena kita orang film maka aspirasi itu adalah aspirasi perfilman. Pertanyaannya kenapa ketika orang sudah masuk ke sana kok lupa pada rohnya ini. Apakah di politik itu ada sebuah sistem atau suasana yang mengirim orang lupa pada tujuan awalnya? Ya karena di politik itu apalagi politik tenaga tenaga ketatanggaraan dalam rangka untuk kekuasaan itu itu maksudnya ada konsep pada apa pun cipnya dan lain sebagainya sehingga ini baik semua ini nomor 1 nomor 6 ini baik semua nomor 7 adalah ditentukan oleh aktornya. yang jadi persoalan ini di aktornya kembali kepada individu kepada individu kepada aktornya ini jangan disalahkan ini semua ini jalanannya sudah benar konsepnya milinya juga lama sudah benar ini begitu nyampe yang salah itu adalah aktornya ini orangnya jadi yang jadi soal ini adalah aktor aktor ini tidak sadar kawan-kawan yang duduk di lembaga legis lati beskotin dan sebagainya yang berasal dari pemusik seni dan sebagainya itu dia tidak menyadar bahwa dia bisa duduk di sana karena rohnya itu karena rohnya itu dia bisa duduk di sana tapi ketika duduk di situ dia larut lagi dengan itu tadi ketika dia pemusik dia memperjuangkan supaya musik indonesia maju paling tidak begitu mereka menduduki jabatan itu ada penetrasi untuk perbaikan ke arah yang lebih baik untuk unsur-unsur seni budaya dan yang berkaitan dengan sesuai rohnya tadi cuma kan gini ya Pak Soan ini kan kebetulan juga diperfilman lama aja diproducer apalagi kan ketua persatuan film-film sekarang juga ketua ya satu-sat perfilman Najis Mas Nail nah tetapi kan saya lihat kan juga kemarin di Partai Gerindra sebelumnya di Partai Berkarya atau sekarang Partai apa lagi nah ketika Anda terjun di politik maksud saya dipakai dalam pengerti mengkaitkan itu enggak mengkaitkan antara Anda sebagai orang film dan Anda sebagai orang politik kira-kira strateginya gimana yang Anda terapkan ini di politik ketika kita mau menggemerkut kekuasaan tentunya pakai nuansa perjalanan-perjalanan yang sifatnya masal ideal ideal dalam dalam pengerjuan bahwa ini untuk kepentingan orang banyak untuk komunitas ini untuk serata ini dan sebagainya apakah poin Anda berkecimpung di perfilman banyak bermanfaat atau banyak menjadi poin yang memperkuat posisi Anda di politik dan pertanyaannya itu ya sebenarnya untuk arah ke sana sebenarnya di politik mana saja sebetulnya itu menjadi poin yang sangat penting menurut saya banyak politikus dan sangat penting dan sangat penting ketika mereka untuk melakukan politik praktis itu selalu dibungkus dengan kebudayaan kegiatan karena ini adalah rohnya sosial masyarakat jadi rohnya sosial masyarakat ini kan kebudayaan ini kaitannya dengan kultur karena gini salah satunya adalah misalnya Anda kan 30 September kemarin Anda muter film G30 SPKI pasti ini ada kaitannya dengan format politik Anda artinya Anda memanfaatkan film untuk kegiatan politik pertanyaan tadi balik ke tadi manfaat apa yang banyak Anda dapat dari perfilman untuk politik karena nanti pertanyaannya balik juga manfaat politik apa yang Anda kemudian Anda sumbangkan untuk perfilman oh banyak sekali sebetulnya manfaatnya untuk arah ke sana hanya saja kan persoalannya itu kembali lagi kepada implementasi secara korporasi secara kebersamaan ini ini yang menjadi soal karena ketika kita masuk untuk mendorong menjadi keputusan politik ini ini dibutuhkan energi yang kuat dan dibutuhkan untuk menjual kebersamaan kepada seluruhnya mengarah ke sana nah ini kadang-kadang kan kita ketika di politik itu larut larut hilang dengan kalau saya menyimpulkan begini dari dialog ini bahwa popularitas popularitas dari seni budaya termasuk film sangat mempengaruhi apa elektabilitas seseorang tetapi begitu seseorang itu nyampai lupa diri bukan lupa diri cuma untuk berganti dicubah makanya saya tanya ke Pak Soni begitu nyampai ganti baju baju yang lama ditinggalkan maka dia menggunakan baju yang baru makanya saya tanya berubah ke paradigma saya tanya kira-kira nih semula paradigma adalah untuk orang banyak begitu di sana paradigma nya adalah untuk diri sendiri kan itu kan kepentingan diri sendiri makanya saya mau tanya nih yang kalau misalnya Pak Soni melalui partenya entah partai gerendra, partai berkarya partai puro partai apapun lalu berhasil memegang kekuasaan apa yang diberikan untuk perfilman ya kalau gak ada kita tanya ya makanya ini saya tanya dulu sebelum jadi sebagai teman kita tanya ya gak ya tentunya dikasih apa gak ya tentunya kita kembali kepada roh awal bahwa kita masuk dari sana ya tentunya kita konsekuensinya di sana harus kita memperjuangkan bagaimana roh di perfilman ini kalau perfilman seperti sekarang ini yang diperjuangkan apa yang diperjuangkan cuma satu harus ada goodwill daripada pemerintah secara politik bahwa film ini adalah penting itu aja kata-kata film ini kata penting saja udah cukup selamanya belum kalau ini saya bisa menjawab pemerintah menganggap film penting disitu kenapa saya mengatakan pemerintah sekarang menganggap film penting itu Presiden Jokowi Dodo itu sudah menyetujui bantuan penyihatan ekonomi nasional dengan stimulus loh Netflix aja peduli loh bantu insan film yang terdampak pandemi artinya kan peran pemerintah ada cuma mungkin bagaimana mekanismenya itu kan bisa juga gini film itu itu satu sisi itu satu sisi tetap ada yang namanya pembinaan tidak akan ada sudut pandang begini juga film itu sangat efektif untuk pencitraan kata Pak Sony tadi punya kekuatan untuk strategi politik melalui strategi kebudayaan sehingga tidak apa-apa seakan-akan pertanyaannya adalah kalau Pak Sony yang berkuasa dalam situasi sekarang ini apa yang kira-kira harus dilakukan untuk perfilman Indonesia supaya tidak seperti sekarang ya artinya itu tadi bahwa film Indonesia ini harus tersosialisasi menjadi penting bagi semua masyarakat Indonesia kedua saya hanya ingin disampaikan oleh Pak Adi tadi stimulus itu saya hanya mengingatkan saja bahwa jangan kawan-kawan di perfilman terjebak sekarang ini sekarang ini banyak sekali terjebak dalam tanda kutip pandemi ini sekarang oleh anggaran pandemi ini jangan nanti masyarakat perfilman menjadi negatif thinking oleh masyarakat ikut-ikutan terlibat di dalam pusaran pandemi masalah pandemi ini jangan pakai pandemi ini dipakai alasan-alasan artinya nanti masuk kepada hal-hal yang tidak produktif komik film cinema terima kasih Terima kasih telah menonton!